Iman gak bisa dipaksakan, ibadah gak bisa dipaksakan, la'ikrafiddin berkali-kali Saya kutip ayat ini karena pentingnya masalah ini Jadi orang Islam itu yang pede lah, yang keren lah, yang apa itu Jangan katerok kampungan gitu loh, main paksa, main apa, emang siapa loh Kalau dicapai itu gimana Bismillah wa bihamdih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'ad Hadiriswa para pemirsa, para pendengar, dimanapun berada Rahimana wa iya kumullah juma'i Semoga Allah menuntun wala fikir tutur kata perbuatan kita Sesuai dengan yang dirubainya Sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia akharat Pada kesempatan yang istimewa ini kita akan menambah wawasan Tentang pemahaman dan penafsiran Ayat yang berbunyi La ikrah hafid diin Qod tabayyan alrushdu minar alay Femen yakfur bil-tahwut wa yu'min bil-lahi Fakad istamsak bil-arwotir wuthqala in-tisawam laha Wallah musari'at na'adim La ikrah hafid diin Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Ini perlu sekali kita bahas Pahami makna daripada ayat ini Karena ada orang memahami ayat ini Sehingga seenak-enaknya untuk berbuat Dalam agama ini Karena Salah cara memahami ayat Salah satu contoh misalnya ayat La ikrah hafid diin Tidak ada paksaan dalam agama Makna dari la ikrah hafid diin itu adalah Ini kita baca kitab Ibn Kasir Tafsir Ibn Kasir Artinya apa? La tukrihu ahadan A'ladduhuli Fi dinil islam Fa inna mubayyunun wabihun jalyyun Jangan kalian memaksa siapapun itu Coba bayangkan ini Jangan kalian memaksa seseorang Untuk masuk ke dalam agama islam Ini tafsiran la ikrah hafid diin Jangan memaksa orang lain Untuk masuk ke dalam agama islam Kenapa islam itu Udah bayinun jelas Wabihun jalyun Tidak perlu dipaksa orang untuk masuk Ini tafsirannya Sebab itu tidak bisa kita tafsirkan Seenak-enaknya Atau sesuai dengan keinginan kita Sebab ada orang mentafsirkan La ikrah hafid diin Tidak ada paksaan dalam melaksanakan ajaran agama Waduh Kalau la ikrah hafid diin Ditafsirkan tidak ada paksaan Di dalam melaksanakan ajaran agama Tentunya dulu Sayyidina Abu Bakar Di saat baru dilantik Jadi Khalifah Tidak memaksa orang Untuk mengeluarkan zakat Pada saat baru-baru Diangkat menjadi Khalifah Sayyidina Abu Bakar Mengganti Rasulullah SAW Setelah wafat itu Yang ditangani pada saat itu adalah Di antaranya adalah Memerangi orang-orang yang tidak mau Untuk membayar zakat Selain Menumpas Nabi-nabi Atau orang-orang yang mengaku Menjadi nabi palsu Yaitu Musaylamahal Al-Ghazab Nah sehingga tidak bisa diartikan Bahwa la ikrah hafid diin itu Tidak ada paksaan di dalam Melaksanakan ajaran agama Kalau seperti itu Kenapa kok pemerintah Memaksa orang untuk bayar pajak Nah kalau hukum yang dibikin Oleh Allah SWT Saja tidak boleh dipaksakan Untuk dilaksanakan Seharusnya hukum yang dibikin oleh manusia Seharusnya jangan dipaksakan juga dong Nasallahu alaafiyah Semoga Allah Memberikan kepada kita Kesehatan zahir batin Kesehatan pemahaman Sehingga jangan sampai Al-Quran itu Disalahpahami Ini saya khawatir Kalau didengar oleh orang-orang Apalagi orang-orang yang menyampaikan itu Adalah orang yang punya pengikut Kemudian memiliki Fala pikir bahwa Ajaran Islam Ajaran agama itu Tidak perlu dipaksakan Sekali lagi Makna daripada Jangan kalian memaksa siapapun untuk masuk dalam agama Islam Tapi kalau sudah masuk ke dalam agama Islam Konsekuensinya adalah Harus melaksanakan Apa yang Menjadi ajaran Islam itu Saya sering sampaikan kepada santri Sebelum mereka masuk Saat rekrutmen Atau saat interview Saya sampaikan kepada mereka Aturannya adalah begini-begini Kalau kalian masuk di lembaga Tafiz Pertama tidak boleh pulang sebelum khotam 30 juz Kemudian setelah selesai Atau khotam 30 juz Harus ikut program kita Ini aturan yang saya bikin Karena ini aturan yang saya bikin Wajib harus dilaksanakan Saya paksakan harus melaksanakannya Yang tidak boleh saya paksakan kepada mereka Adalah masuk ke dalam lembaga Yang saya pimpin Tapi untuk melaksanakan aturan-aturan Yang ada dalam lembaga yang saya pimpin itu Harus itu dilakukan Nah sama Islam Rasulullah SAW Tidak memaksa orang untuk Tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam Tetapi di saat sudah masuk ke dalam Islam Konsekuensinya Tentunya harus taat Dengan aturan-aturan yang ada dalam Dalam Islam tersebut Sering juga saya contohkan kepada santri-santri Kalian tidak dipaksa untuk masuk ke lembaga-lembaga tertentu Misalnya mau masuk sekolah mana Nge-win Tidak ada paksaan mau masuk ke win Tapi setelah masuk ke win Harus aturan yang ada di win itu harus ditaati Misalnya Jangan kuliah pakai jubah Sesuatu yang Boleh saja Bisa dipaksakan itu Karena itu sudah menjadi aturan Apalagi yang sesuatu yang wajib Nah demikian juga Contoh-contoh yang Contoh-contoh yang lainnya Sekali lagi Kita mohon kepada Allah SWT Semoga kita diberikan pemahaman yang benar Di dalam Memahami Al-Quran Jangan sampai tadi itu Karena punya keyakinan Tidak ada paksaan Di dalam melaksanakan ajaran agama Akhirnya Mau sholat-sholat Mau tidak Ya oke lah Kalau tidak Tidak ada memang Undang-undang yang dibikin Untuk memberikan sanksi Ya Tidak bisa Nanti orang maun hakmain Hakim Misalnya Di Indonesia Orang yang Yang tidak sholat Tidak ada sanksinya Karena dari pemerintah sendiri Tidak ada Ya oke Tapi Andai kata nanti Pemerintah bikin aturan Buat siapa saja yang Tidak sholat Misalnya siapa saja Yang tidak sholat jamaah Misalnya Dia kena ini Kena ini Kena ini Itu sangat bagus sekali Tidak bisa nanti Berdalih Kemudian mengatakan Tidak ada paksaan Di dalam melaksanakan Agama Sekali lagi Maksud daripada Ayat ini adalah Jangan kalian Memaksa orang lain Untuk masuk ke dalam Islam itu sendiri Tetapi konsekuensinya adalah Di saat Orang sudah masuk Ke dalam agama Islam Di saat Orang sudah masuk Ke dalam lembaga-lembaga Tertentu Maka harus siap Dengan terpaksa Untuk Melaksanakan Ajaran yang Ada dalam Islam itu Yang ada dalam Lembaga-lembaga Yang dia Masuki tersebut Ya Dari ini Pemaparan kita Tentang Tentang Maksud daripada Ayat tadi itu Sekali lagi Supaya lebih jelas Maksud daripada Ayat Tidak ada paksaan Untuk masuk ke dalam Agama Bukan Tidak ada paksaan Di dalam Melaksanakan Ajaran agama Supaya clear Sekian Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menonton Kalau pikir Tentul kata Perbuatan kita Menuju Kepada jalur Yang dirubainya Sekian Wallahu'l-maffiq Walhadi'ilasabili'l-rashad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih